Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 165 yaitu aktivitas kedua yaitu memutuskan apakah kalimat di bawah ini mengandung modal adverb dengan memberikan sebuah checklist pada kolom yang sebelah kanan. Ini kalimatnya, nah jadi kalau seandainya di kalimat yang nomor 1 ini ada modal adverb maka kalian beri checklist di yes. Kalau tidak ada maka diberi checklist no. Nah sekarang kita coba cari itu modal adverbnya adalah mistakenly. Coba kita terjemahkan dulu ya. Banyak dari kita secara salah menghubungkan berkurangnya berat badan dengan berbagai macam diet. Tetapi memakan makanan yang bernutrisi sebenarnya adalah cara yang terbaik untuk menjaga berat badan yang sehat. Dan pada yang sama juga memperoleh nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh yang sehat. Nah jadi disini ini really ya. Nah jadi itu dia modal adverbnya. Kemudian nomor 2, sistem kekebalan tubuh kita membutuhkan vitamin dan mineral esensial untuk berfungsi secara optimal. Nah disini optimal ya. Jadi disini ada benar ya. Kemudian nomor 3, memakan seluruh makanan yang seluruh memakanan dan bervariasi memastikan sistem, fungsi sistem kekebalan tubuh kamu pada performa tertingginya. Performa terbaik ya, peak ini tinggi atau terbaik bisa juga dipergunakan. Dan menjaga melawan penyakit dan permasalahan berkurangnya sistem ketahanan tubuh kita. Nah apakah ada apa namanya, ada modal adverb disini itu tuh tidak ya. Kemudian nomor 4, memakan makanan yang benar sebenarnya bisa membuat kamu lebih berbahagia. Nutrisi seperti zat besi dan asam kayak lemak omega 3 yang ditemukan pada makanan yang kaya protein bisa meningkatkan mood kamu atau suasana hati kamu. Jadi apakah ada modal adverb? Ya, disini dia actually. Jadi jawabnya ya. Kemudian nomor 5, memakan makanan yang sehat adalah tentang memakan makanan yang proporsinya seimbang. Antara makanan yang kaya nutrisi dari berbagai macam kelopok makanan. Begitu juga mengadopsi beberapa kebiasaan makan yang sehat. Nah, apakah ada disini modal adverbnya? Jawabannya adalah tidak ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Untuk aktiviti kedua, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.